Terima kasih. Oh, kalau di sini mah udah pasti penuh. Kamu harus cari tempat lain. Iya, biasanya pedagang mangkal di sini. Hah, gue tahu di mana tempat yang sepi. Pasti lo bisa dagang di situ. Gimana, Bang? Udah ikutin aja. Tunggu sini, aku bantuin. Nah, lo bisa dagang di sini, Intan. Di sini tuh tempatnya rame sama orang-orang lewat. Soalnya di sini tuh deket sama terminal bis. Iya, Intan. Kak, kamu banget tuh. Oh, iya bener. Berarti dagangan aku bisa cepet-cepet laku dong. Iya, ayo cepet. Kita siapin dulu dagangan kamu. Iya. Tentuin cupnya. Gorengan, gorengan minumannya. Anak itu dagang di sini. Dasar anak jalanan, dagang pindah dari sini. Dek, Dek. Mau tanya ya. Apa boleh dagang di sekitar jalan sini, Dek? Ya, enggak masalah, Bu. Kalau izin dulu, Ma. Oh. Kalau ada razia gimana? Ditangkap? Ya, pasti ditangkap. Karena kan itu melanggar peraturan dan ketertiban, Bu. Oke, terima kasih ya. Iya, Bu. Lihat aja. Aku akan mengadu ke petugas. Biar si Intan ditangkap lagi. Kali ini dia pasti dimasukin ke panti Asuhan dan Nailah. Dia pasti kambuh lagi sakitnya. Kalau mendengar Intan ditangkap, lalu aku akan kirim dia ke rumah sakit jiwa. Ini penting nih. Gue harus kasih.